Intro Halo Assalamualaikum, saya lagi main PUBG nih Dan karena pengen chicken dinner Saya tambahin sebuah alat Buat bikin main gamenya lebih enak Mau tau alat apa? Yuk kita unbox barangnya dulu Oke ini dia earphone gaming Dari Rexus, namanya Rexus Phonix Ini menarik karena Harganya hanya sepertiga dari Brand sebelah ya, dengan Fitur yang sepertinya sama, earphone gaming Dengan tambahan microphone Dua microphone desain disebutkan disitu Dan ini juga dapat sama free audio Converter ya, misalkan kan buat TPC kadang harus pakai colokan yang dua Splitter gitu ya, oke Kemudian 39mm audio jacknya Sepertinya angled, jadi rada-rada Miring gitu, bersudut si jack Audionya, dan dia bilang Comfortable soft earbud Dimension dari microphone Mikrofonnya 40mm Oh, oke Kalau drivernya berapa millimeter berarti Nggak disebutin ya Oke, silahkan yang ngerti Untuk spek audio dibaca dulu Kita buka Uh, kelihatan Nih Keren ya Warnanya merah seperti itu Dengan ear tipsnya juga merah Ini ada yang warna hitam juga Kalau kamu mau lebih simple, lebih kalem 300mm hi-fi audio jack Dual microphone desain Inline microphone Akan aktif Inline-nya disini ya Mikrofonnya Di si earpiece-nya Akan aktif Kalau microphone yang Rode Itu dilepas 10mm driver Oke, 10mm drivernya Dengan clear high, medium, and low Frequency sound Ergonomic, small, and exquisite Lightweight gaming Easy to carry Oke, ringan katanya Wow Wow Kabelnya Ini ekstra perlindungan Tapi bukan braided Terlihat seperti braided Tapi dari karet Jelas lebih tebal Tapi bahannya Bukan braided pakai nylon ya Ini karet tetap Cuma dibuat bertekstur Dan lebih tebal It's oke buat saya Dan jack audionya Ya, angle seperti ini Ada sudutnya Jadi kalau buat main game Bisa lebih ditepuk Biar nggak ngalangin pegangan Di smartphone ya Nih Ada audio splitter Jadi buat diculok ke laptop Atau PC Yang sound card-nya Masih terpisah Jack-nya Ini bisa juga Oke Kemudian dapet Oh ini Rode microphone-nya di sini Ini microphone-nya Bisa dipasangkan Dan bisa ditepuk-tepuk Biar dekat ke mulut Ada asen merahnya juga Mantep Lalu Eartips Yang ada fin-nya Biar lebih Ergonomis Menggenggam Di telinga Dengan lebih baik Nggak mudah lepas Dan ini ada Jepit Buat kabelnya ya Biar nggak Menjuntai kemana-mana Lalu kita lihat juga Di sini ada Dua eartips tambahan Agak susah Ambil eartipsnya Kita capit pakai ini aja Lalu kita tarik Hei Pintar kan saya Pakai jepit ini Ya Seperti ini Eartips tambahannya Lembut banget Lentur Dan enak Dipegang Harusnya di kuping juga enak Ini gede banget Buat yang telinganya gede Silahkan Ini yang L berarti Ini yang S Dan yang terpasang Ukuran M biasanya Kita lihat Lebih dekat lagi Earphone-nya seperti ini Kalau menurut saya ini Seperti helm Balap sepeda ya Desainnya Warna merahnya Kece Glossy Dan agak-agak Merah hati Ini yang Kiri Yang kiri ya Yang kiri Dan sudah terpasang Ini finnya Finnya cuma dikasih Sepasang Cadangannya Kalau eartipsnya dikasih Bukan cadangan sih Dua tambahan Ukuran berbeda ya Finishingnya Plastik semua Walaupun glossy Ini plastik Ringan Tapi tetap Kerasa lumayan solid Dan disini ada Lubang untuk Nambahin Rode microphone-nya Rode Rode itu berarti Kayak tongkat gitu ya Mikrofonnya Terpasang disitu Sejujurnya Saya kalau main game Jarang sambil ngomong Sih males Komunikasi sama Omongan sama Walaupun sama Lawan main Atau sama temen main Malah seringnya Kayak main PUBG gitu Walaupun mainnya team Saya main solo dulu Nyari senjata sendiri dulu Lawan-lawan musuh sendiri dulu Nanti kalau udah rada Akhir-akhir Baru gabung bareng-bareng Kan tinggal lawan Yang kuat-kuatnya tuh Kalau di akhir Baru gabung Main bareng-bareng Lanjut ke modul Kontrolnya Disini pertama ada Sebuah tombol Multifungsi Kayaknya buat terima Telepon dan juga bisa Buat play pause musik Disini ada Mikrofonnya Eh bukan deh Ini lampu indikator ya Mikrofonnya kan disini Disini Nanti ketika Kamu lepas yang Rode microphone-nya Aktif Yang microphone yang In-ear-nya Kemudian Disini ada slider Buat volume Nah enak nih Slider buat volume-nya Kamu kalau mau atur volume Nggak usah Tekan-tekan tombol Di smartphone Jadi ngeganggu gameplay ya Tinggal dari sini aja Jadi di smartphone Kamu set full aja dulu Nanti disini Kamu atur-atur Seberapa Kenceng Kamu mau dengerin Lanjut kabelnya Dan yang tadi udah ya Jack earphone-nya Nah Habis ini Kita lihat lagi Permainan game saya Menggunakan Earphone Dari Rexus ini Rexus Phonix ME2 Dan nanti di akhir Gameplay Akan saya Berikan kesan pertama Dan juga Sedikit review lah ya Kalau yang udah tertarik Link pembeliannya Ada di deskripsi video ya Oke Ke Shopee disana Mantap Oke Dari tadi sih Waktu persiapannya Yang Sekitar 60 detik Sebelum naik pesawat itu Udah kedengeran sih Arah-arah Yang lari Sebelah mana Yang mukul Sebelah mana Enak kan jadinya Sekarang kita Coba main langsung Ini saya main Pake Samsung Galaxy A71 Snapdragon 730 Enak sih Dari kemarin Main pake ini Enggak Ini saya lagi Shooting ya Sambil shooting Sorry kalau Kedengeran kesana Oh Dijawab sama Enggak Enggak sekolah deh Enggak sekolah deh Oh Berenang Saya main buat Shooting Lagi nge-review Earphone Gonta ganti Gonta ganti HP Baru saya Main game Nyalain mic kayak gini Asik juga ya Sambil dengerin Ngobrol sama Mereka Saya bilang aja Mau shooting ini Buat Video review Eh nanya channelnya apa Mau di subscribe Katanya Boleh lah Nah sekarang Nyari musuh nih Biar kedengeran Arah-arahnya Ketahuan banget Ada musuh dateng Tadi Suaranya Pake event ini Tadi Volumenya di fullin Bikin Deg-degan juga Kejantung Kerasa banget suaranya Mantep Gak kedengeran nih Ada musuh lagi Ke kiri dia Nah kan Dengeran kan Ada orang kan Enak ya Pake earphone Bagusin Ya dibanding Pake Hearset doang Akhirnya Batal chicken dinner Karena barusan Dikepung Sama bertiga Dan udah gak punya Ini ya Gak punya granat Tapi pengalaman Dengerin Main game Pake Rexus Phonix ME2 ini Memang keren ya Saya susah bedain Perbedaannya Dengan ketika Pake yang harinya 300 ribu Waktu itu Dan saya akan Coba dulu Dengerin beberapa Lagu menggunakan Earphone ini Buat ngasih Kesimpulan Soal Karate suaranya ya Oke Tunggu sebentar Oke Ada koreksi Untuk harganya Ternyata 179 ribu rupiah Jadi hampir Setengahnya Yang 300 ribuan Tapi menurut saya Ini udah enak banget Buat main gaming ya Dengerin langkah Musuh juga Kerasa Jadi kita tau Oh ada musuh mendekat Arahnya juga Udah bisa ketebak Dari mana Dan ketika dipake Dengerin lagu Ini awalnya Basnya kerasa kering banget Kerasa terlalu Nusuk ya Ternyata karena Volumenya terlalu maksimal Saya turunin volumenya Sekitar 2 kali 2 kali tekan tombol Volume down Dan udah lebih enak Basnya Udah lebih bulat Walaupun tidak terlalu Maju ke depan ya Tidak terlalu menonjol Basnya Tapi kerasa Dentumannya Ada Punchnya ada Kemudian untuk clarity Ini memang Bagusnya disitu Karena Karakter earphone gaming Itu biasanya kesana ya Bagus untuk clarity Buat dengerin Vital-lital suari dalam gaming Hanya saja Ketika dipake Dengerin lagu yang kuat di mid Lagu yang kuat di vokal Vokal cewek Terutama Dia terasa terlalu menggaung ya Si vokalnya Dibikin terlalu hidup Mungkin Karena untuk efek gaming Dibikin terlalu Apa ya Surround soundnya Terlalu menggaung Tapi jadinya Untuk dengerin lagu vokal Rada kurang nikmat sedikit Terlalu menggaung Tapi begitu dipindahin Ke lagu akustik Dimana Banyak Kencering-kencering Banyak yang ngencering-kencering Tribalnya banyak bermain Ini udah enak lagi Termasuk Virtualisasinya Dari kiri ke kanan Kiri ke kanan Hidup banget ya Kerasa sih Feelsnya lebih ringan Dibandingkan earphone gaming Yang pernah saya coba Tapi karakternya Masih cocok banget Buat dengerin lagu Jadinya Oke gitu aja Mungkin First impression saya Main game bersama Rexus Phonix ME2 ini Kalau misalnya kamu tertarik Saya akan coba carikan linknya Di deskripsi video ini Saya taruh ya Oke Terima kasih sudah menyimak Dari Kota Simahi Gawan pamit undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih ano sub indo by broth3rmax